Ya pemirsa Lebaran Indulfitri 1445 Hijriah, Penjabat Bupati Muarujambi Bahyuni Liansyah bersama dengan Forkopimda Kabupaten Muarujambi menggelar sidang di Pasar Senggeti Kejamatan Sekernan Kabupaten Muarujambi. Bertempat di Pasar Tradisional Senggeti, Penjabat Bupati Muarujambi Bahyuni Liansyah dalam sidang yang didampingi oleh Kapolres Muarujambi, Wakapolres, Papung, Sekda, Kadis Koperindak, dan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Muarujambi menggelar sidang di Pasar Senggeti Kejamatan Sekernan Kabupaten Muarujambi. Sidang yang digelar jelang Idulfitri 1445 Hijriah ini untuk mengecek harga bahan pokok di Pasar Tradisional. Dari pantauan di lapangan, hampir semua bahan pokok mengalami kenaikan hingga puluhan ribu. Kenaikan yang signifikan terjadi pada cabai, di mana saat ini harga cabai melambung hingga 100 ribu rupiah per kilogram, kemudian daging segar 170 ribu rupiah per kilogram, bawang putih 40 ribu rupiah, bawang merah 50 ribu rupiah, dan sejumlah tahan pokok. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Bahyuni Liansyah, kenaikan harga ini dikarenakan tingginya permintaan dari pasar, dan ini telah menjadi hukum pasar. Namun demikian, jika harga terus melambung, maka pemerintah Kabupaten Morejambi atau tim pengendali inflasi akan mengkelar operasi pasar. Kami temukan, memang ada beberapa kenaikan, terutama di cabai, di bawang putih, tapi kalau konsumsi yang lain, berpikirkan ayam itu masih standar, dan kami harapkan ini tidak terlalu naik, menjelang hidup bitri yang akan berlangsung beberapa hari ke depan, dan saya juga minta Tadis Keperindak untuk mengaksifasi, kalau peranti di Yotinan terjadi wajakan yang terlalu tinggi, maka pemerintah, berpikirkan, akan mengambilkan ke langkah, sampai jangan terjadi inflasi di Kabupaten Morejambi. Akan melakukan opasi pasar. Harga tertinggi apa? Tadi cabai sama bawang. Cabai itu naiknya hampir Rp40.000. Kalau mau menjelang hidup bitri ini, kebutuhan cabai akan meningkat. Pasokan yang dari luar masuk ke masing-masing ini, memang harganya sudah tinggi. Sehingga pedagang mengambil untung rata-rata Rp5.000-Rp10.000. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.